Kota Mariupol di Ukraina dikepung pasukan Rusia. Otoritas Mariupol mengumumkan situasi kritis bagi penduduk yang terjebak di bawah serangan berat tanpa listrik, pemanas hingga air. Belum jelas berapa banyak dari sekitar 400 ribu penduduk Mariupol yang dapat mengungsi dari kota pelabuhan tersebut atau berapa banyak yang terbunuh maupun terluka. Wakil wali kota Mariupol Sergei Orlov mengatakan kota tersebut sekarang dikepung oleh pasukan Rusia dan sangat membutuhkan bantuan militer dan kemanusiaan. Orlov mengingatkan bahwa Mariupol menghadapi krisis kemanusiaan setelah selama 26 jam terus menerus pasukan Rusia melakukan penembakan. Wali kota Mariupol Vadim Boychenko menuduh militer Rusia menciptakan bencana kemanusiaan di kota tersebut dalam sebuah posting di akun telegramnya. Isu mengenai serangan Rusia ke Ukraina bergulir sejak November 2021. Sebelumnya, sebuah citra satelit menunjukkan adanya pergerakan 100 ribu serdadu Rusia bersama sejumlah tank dan perangkat keras militer lainnya menuju perbatasan dengan Ukraina. Pemerintah Rusia menyangkalnya, tapi semakin santer bahwa negeri beruang putih akan melancarkan serangan pada 16 Februari 2022. Dugaan itu menguat karena Rusia melakukan latihan militer besar-besaran dengan negara tetangga Belarusia. Intelijen Estonia juga sebelumnya menyampaikan akan ada serangan yang dilakukan Rusia dengan menggunakan kelompok milisi di Donbass, Ukraina Timur yang dikenal memberontak kepada pemerintah dan penyokong Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!